Ya, misal suasana duka juga menyelimuti kediaman Arief Yustian, salah satu korban Lion Air JT610 di Kampung Kelapa, Desa Rau Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut keluarga dan rekan korban, korban baru pertama kali naik pesawat. Kebagian pertama kalinya membuat kehilangan nyawa, dan keluarga pun merasakan kehilangan sosok yang mandiri dan pekerja keras. Ada kisah sedih sebelum korban mengalami kecelakaan, menurut rekan dan sang ayah, korban baru pertama kali naik pesawat terbang karena tugas dari perusahaan tempat bekerja untuk perjalanan dinas. Menurut keluarga, korban sempat berkomunikasi dengan salah satu rekan dari SMA sampai sekarang bekerja dan juga bergurau dengan rekannya jika naik pesawat tidak boleh memakai sendal dan juga membawa minuman sendiri. Keluarga tidak menyangka atas kejadian musibah yang menimpa putranya ini. sebelumnya sempat berkabar melalui handphone dan meminta doa kepada keluarga. Di mata keluarga, korban sosok, anak yang taat beribadah dan juga giat dalam bekerja. Terbukti baru 4 bulan bekerja, ia sudah dikirim ke Batam untuk mendapatkan prestasi dari perusahaannya. Hari Sabtu di ngebel saya bilangnya gini, mau pulang katanya ke rumah dulu dia bilang, karena dia bilang mau berangkat ke bangka. Nah ternyata pas dia mau pulang gak jadi karena udahnya gede. Nah dia pamit doang. Katanya kalau mau apa, niti salam aja minta doa, bila selamat di jalan gitu. Ya gak mikir apa-apa sih. Tadi pagi juga dia sempat bangunin pamit. Nanya karena dia baru pertama kali kan, nanya boleh pakai sandal atau enggak. Nanti di sana boleh bawa cairan atau enggak. Ya seputar itu aja gak nyamka. Yang gimana-gimana. Sampai jumpa. Sampai jumpa.